Sebenarnya Nasdem, sejauh apa sih dukungannya ke Mas Ahaye kalau misalnya Mas Ahaye ini diajukan sebagai cawapres? Dan tadi Mbak Galuh juga bilang tuh, nama Mas Ahaye sempat disebut-sebut ya? Nah, gimana Mbak Asyar? Ya kalau perkara kedekatan dengan Mas Ahaye ini kurang apa coba pertemuan Pak Surya dengan Mas Ahaye. Sangat dekat sekali kan? Jadi, ya saya kira bukan berarti ketika tidak menyebut nama Mas Ahaye tidak ada sesuatu hal, Tidak begitu penafsirannya. Jadi ya memang penyebutan nama Kofifa dan segala macam itu ya namanya obrolan-obrolan santai ketua umum dengan kader-kadernya, dengan pengurus-pengurus. Nah kalau Mas Ahaye ini kan udah dekat sekali baratnya, sudah sering ketemu, sudah membahas hal-hal besar, hal-hal yang lebih besar lagi sudah dibahas bersama Mas Ahaye dan Pak Surya. Jadi ya, saya yakin juga Mas Ahaye tidak kecil hati lah ya, tidak kecil hati sebagai calon negarawan tentunya bisa menyikapi berbagai dinamika ini, dan kemudian juga sudah satu hati, satu kata begitu ya dengan kita sebagai partai koalisi. Jadi nggak ada yang perlu diragukan dan dipertanyakan Mas Adjati. Tapi kan walaupun misalnya ada kedekatan antara Pak ASP dengan Mas Ahaye, tapi juga belum tentu Pak ASP juga akhirnya meridoi Mas Ahaye kan Mbak? Nah nggak begitu kalimatnya. Bahwa Pak Surya menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Ahaye, jangan dibolak-balik ini. Mas Zaki, jadi gimana nih? Kalau mendengarkan tadi Mas Adi, terus Mbak Galo tadi bilang Mas Ahaye, wah kayaknya di atas angin banget ya, Mas Ahaye. Mas Zaki, happy? Ya, begini. Kalau kami nggak ada yang tersangin lah. Kalau kami ini menjejak pada tanah aja, karena bicara mengenai kontestasi itu semua berdasarkan realita. Harapan ya wajar, tapi tentu ada daya dan upaya yang harus kita lakukan. Begitu juga, kita tidak ingin terjebak dalam ilusi masahan di sini, kalau santai-santai, sebulan, dua bulan, tenang aja, Oktober, November nanti bisa kok melejit dalam tiga bulan. Nah, itu ilusi yang mungkin ditanamkan oleh musuh-musuh kita, oleh lawan-lawan kami gitu loh ya. Yang berbahaya nih, bisa membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Nggak ada. Pilpres, kontestasi, Pak Surya berpengalaman dua kali jadi capres yang menang. Nah, ini penting ini. Jadi capres yang menang, yang memimpin kampanye. Dan itu semua menunjukkan, tidak ada hitung-hitungan yang ajaib. Semuanya berproses, semuanya terukur dan sistematis. Nah, sedikit saya ingin sampaikan, tadi dari Mas Adi sudah menyampaikan, tadi ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Amat Ali. Nah, ini saya sampaikan, ini saya ada pernyataan, ini terbaru, baru saja, kami kirimkan ke teman-teman media. Ya, pertama mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Adi Ari, bahwa pernyataan Bang Adi Ari terkait evaluasi terhadap capres di bulan Juni, itu didasari oleh kalkulasi dan keinginan, yang kuat daripada Demokrat Agar capres, Anies Bas Bas Bas, dan tidak kehidupan menentu, ya, untuk menambil pers 2024. Yang kedua, Demokrat tidak akan mundur ke belakang, membicarakan nama Cawapres, karena proses penentuan Cawapres, itu sudah melewati berbagai macam tahapan selama kurang lebih 4 bulan, sejak pegang koalisi di tanah tangani. Ada pun terkait pilihan nama Cawapres, ini kami kirimkan kembali. Demokrat konsisten. Tidak perlu khawatir, mas. Tidak perlu khawatir masyarakat perubahan. Tidak perlu khawatir teman-teman kita koalisi. Kita konsisten. Keputusan itu ada di Cawapres, Anies Bas 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 Bas, ya, tentunya untuk masalah bakat Cawapres, memang kami cermati di internal kami ada penyaringan juga yang kami berikan masukan, ya. Nama Mas Ahai mempunyai aktivitas yang baik, tapi nama-nama lain pun telah juga diberitahu oleh Demokrat. Bahkan Mas Ahai sendiri yang memerintahkan kepada Pak Andi Ayra selaku Kepala Papi untuk memerintahkan alternatif nama-nama lain. Mana nih Cawapres-Cawapres terbaik untuk Mas Anies dan tim kami, Demokrat, sudah memanfaatkan itu kepada tim Cawapres. Atas perpemintaan tim Cawapres, sebagaimana tim Cawapres juga meminta masukkan kepada tim Nasdem, meminta masukkan kepada PKS. Nah, dalam paparan itu hadir nih ada tim Cawapres, Seksi Mbaga Demokras, MTP, dan Kepala Papi. Silahkan dikonfronik nanti dengan tim Cawapres. Benarkah bahwa nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai Cawapres dari Demokrat itu tidak unggal, gitu. Ya, ada nama kami sebut, ya. Satu, ini Mas Ahai. Kedua, ada nama Mbak Opifat. Ketiga, ada nama Mas Sandiaga Uno. Keempat, ada nama Yeni Wahid. Kelima, ada nama Adika Perkasa. Keenam, ada Ahmad Dariawan, Pak Ahmad Saipu, Salim Sintok Ajifri, dan Ridwan Kamil. Ini sudah dipaparkan kepada tim Cawapres. Nah, silahkan nanti ditanyakan kepada Pak Sudiman Zahid. Benarkah kita pernah memaparkan seperti apa perbandingan antar Cawapres ini? Nah, ini yang kami ingin tegaskan kembali terakhir. Demokrasi tidak pernah memastikan Mas Ahai sebaga Cawapres Anies Basudan. Silahkan ditanyakan kepada Cawapres Anies Basudan, Ketua Mempertenasden dan Ketua Umum PKS. Bahkan Partai Demokrat ini sudah setuju untuk menyerang kebutuhan Cawapres kepada Cawapres sesuai dengan pegang koalisi. Nah, ini kami sudah buka nih, terang-benerang. Ya, kami pernah mengajukan dan memaparkan seperti apa kira-kira kalau misalnya Mas Anies dengan si A, si B, dan si C. Nama-nama tadi sudah kami sebut. Nah, silahkan. Jadi nggak pernah itu ada kisah, demokrot, ahai, ahai, ahai. Nggak itu. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek Youtube Keliputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.